Intro Kalau udah Allah dengan si Sekarang ya sudah Seperti ini aja Maksudnya kita menyingkapinya Bukan dari Sisi penyakitnya Tapi mungkin Dari sisi bahwa Kita itu Sedang ikhtiar Penyembuhan dari Jadi 7 bulan ini mungkin Kalau di rata-rata Lebih banyak kita Berada di rumah sakit ya Berminggu-minggu Sampai kalau di Itu mungkin lebih dari 1-2 bulan Agung Santoso Atau yang dikenal dengan nama Agung Hercules Lahir di Malang 9 Februari Tahun 68 Meninggal di Jakarta Pada hari ini Kamis 1 Agustus 2019 Di usia 51 tahun Dia adalah penyanyi Dan aktor perkebangsaan Indonesia Yang terkenal sejak merilis Single lagu Astuti Di tahun 2003 Sebelum terkenal dengan single tersebut Agung Hercules Terkenal dengan para milky men Di sinetron Saras 008 Agung Hercules Adalah penyanyi dangdut Segaligus Bina Ragawan Pedan kekar Rambut gondrong Dan barbel Menjadi ciri khas penampilannya Ia mulai menggunakan nama belakang Hercules Setelah namanya Mulai melejit pada tahun 2011 Agung Hercules mengawali karirnya Dari dunia olahraga Bina Raga Ia pernah menjadi salah satu Bina Ragawan terbaik di Malang Dan menduduki peringkat 6 Di ajang Prapon Tahun 1998 Sejak kelas 6 SD Agung sudah bergabung Dengan Orkes Melayu di Malang Ia kemudian memberanikan diri Untuk menjadi penyanyi Dan mulai menciptakan lagu Lagunya berjudul Astuti Yang ia tulis sendiri Mendapat tanggapan positif Dari masyarakat Setelah diunggah di Youtube Setelah cukup populer Di dunia maya Agung Hercules Mulai mendapat tawaran berbaik Hercules berubah gagap Menjadi awal penyanyi dandut itu Mengidap kanker otak Glioblastoma Hingga kini meninggal dunia Artis Agung Hercules Sempat buka-bukaan Soal penyakitnya Yakni Kanker otak Glioblastoma Yang mencapai stadium 4 Ya Seperti yang diketahui Agung Hercules Mengidap penyakit kanker otak Stadium 4 Atau Glioblastoma Sebelum ia meninggal Ia pun sempat Menceritakan Kronologi dirinya Bisa terserang kanker otak Hal itu Dikemukakan Bersama sang istri Mira Rahayu Mira menyatakan Mulanya Agung Hercules Tampak ada perbedaan Dari cara berbicara Biasanya Sang suami Kerap berbicara lancar Dan cerawet Namun Tiba-tiba Agung Hercules Tampak kesulitan Untuk berbicara lancar Padahal Sebelumnya Sang suami Tampak sehat Dan tak merasakan Apa-apa Hal itulah Yang membuat Keluarga Tak curiga Awalnya Kita gak ada Kecurigaan Apa-apa Tidak pernah Merasaan Apa-apa Tapi tiba-tiba Mas Agung itu Keseusahaan Dalam menyampaikan Kata-kata Kata Mira Rahayu Dalam Channel Agus Hercules TV Yang diunggah Pada 29 Juli 2019 Ia menyebut Suaminya Kerap salah Mengotoran Kata-kata Dan Cenderung Gelagapan Kadang sudah disusun Secara rapi Begitu diucapkan Ada yang salah Ada yang keselimpet Yang biasanya Cerewet Tiba-tiba Kepotong-potong Ujarnya 1-2 bulan Berlalu Warga Masih belum curiga Agung Hercules Terserang penyakit Nah itu 1-2 bulan Kita masih 1-2 bulan Belum kepikiran Itu penyakit Katanya Agung Hercules Berketahan Mengidap penyakit Kanker otak Ketika diundang Di sebuah Perkuruan tinggi Di Malang Sampai akhirnya Terakhir Kita Ada kerjaan Di Malang Ya Kata Mira Mendengar Istrinya Agung Hercules Membenarkan Sambil Dibawab Iya Kemudian Agung Hercules Pun merasa Tainah hati Pada penyelenggara Acara tersebut Ia pun Meminta maaf Karena Kala itu Dirinya Tumbang Minta maaf Banget Gak enak Banget Gak enak Katanya Mira Menyebut Kalau itu Kondisi Kesehatan Suaminya Benar-benar Drop Namun Belum Diketahui Penyakit Apa yang Menyerang Tubuh Agung Hercules Kala itu Waktu itu Belum tahu Sakitnya Apa Kita Masih Jadi Pembicara Olahraga Di sana Akhirnya Pulang Dari sana Benar-benar Ngedrop Ujarnya Sebulan Kemudian Barulah Ketauan Bahwa Agung Hercules Ternyata Mengidap Kanker Otak Stadium Tapi Baru Satu Bulan Kemudian Ketahuan Kata Mira Menurutnya Penyakit tersebut Dampanya Sangat Ketara Terhadap Kelancaran Berbicara Agung Hercules Efek Yang Terasa Keselotan Berbicara Itu PR Panjang Katanya Walah Berusakit Keras Dan Kelancaran Berbicara Terganggu Agung Hercules Tampak Menunjukkan Semangatnya Pelantun Langgu Astuti Sudah Menjalani Operasi Sebanyak Tiga Kali Untuk Mengangkat Kanker Otak Di Bagian Kepala Sebelah Kiri Setelah Itu Ia Juga Diradiasi Sebanyak 33 Kali Yang Termasuk Dalam Rangkaian Pengobatan Kemoterapi Tahap Pertama Kini Kau Telah Menjaga Dunia Ini Kau Telah Selama Tinggal Saudaraku Semoga Kau Tenang Di Sana